Halo guys, selamat datang kembali 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 bermain game Viva 20 Tiago Messi Jr. Karen Mod Jadi disini gue akan langsung liatin aja sebenernya gue udah mainin 2 pertandingan menghadapi Last Lens dan kita menang 2-1 dan juga di tanggal 10 kita bermain menghadapi Willem 2 dan kita juga menang 2-0 Tapi ya setelah gue bermain belum sempat gue matiin game capture nya tiba-tiba mati lampu ya otomatis langsung crash ya kan Tapi yaudahlah daripada gue harus mengulang kan karena kalau di Viva kan kalau kita udah selesai bermain itu otomatis akan ada auto save nya cuy Jadi sebenernya bisa gue ulangin cuman gue mager ya untuk ngulangin lagi dari ya pertandingan menghadapi Elf Last Lens Apalagi kita masih menang 2 kali kan apa namanya di 2 pertandingan itu dan ya mending gue langsung lanjutin aja ya di episode kali ini Di episode yang ke-11 ya untuk Tiago Messi Jr. ini udah cukup lama tidak bermain Tiago Messi Jr. dan pastinya sih gue akan mungkin akan ya cukup sering sih di minggu-minggu ini ya khususnya Mungkin di minggu ini yang gue akan ya memainkan Tiago Messi Jr. mungkin 3 atau 4 hari dan juga nanti Egy Monofikri Karemot Jadi setelah minggu ini kalau gue bermain 2 video otomatis bakal ada Tiago Messi Jr. ataupun Egy Monofikri Dan untuk video utamanya tetap Monofikri Karemot ya atau road to glory kita cuy Oke dan ini dia base defensive nya ada VSP oke nice Jauh ini kita merupakan base defensive di area divisi pastinya Mudah-mudahan akan terus berlanjut ya Pertama untuk karir seorang Tiago Messi Jr. Dan kita menunggu saja setting 11 dari kedua tim Kayaknya sih kalau dari tim kita tidak akan ada perubahan yang cukup berarti nih Dan ini dia Dari VSP betul sekali ada Stoll, Dunpley, Swap, Vergever, Rodriguez di belakang Berdari Sedoan, Ryan Thomas, Bitteres, Bruma Kemudian Messi dan juga Melon ya Seperti biasa cuy 4-4-1-1 ya Formasi yang diturunkan di pertandingan kali ini Tidak ada terlalu banyak perubahan kecuali Thomas ya yang bermain di tengah Yang biasa yang diisi oleh Rosario sih biasanya ya Dan menariknya Ihat Taren masih belum bisa menembus tip utama Jarang banget Dan ini dia setting 11 dari Hirinpen Ada Han, Floranus, Lecevit, Botman Oke cukup menarik Kongolo, Firman, Vaik, Ejut, Otgat dan juga Van Bergen Oke 4-3-3 bermasih yang diturunkan Cukup menyerang berarti dari Hirinpen ini ya Oke mudah-mudahan kali ini Tiago Messi Jr. bisa kembali mencetak gol dan bisa kembali menunjukkan penampilan terbaiknya Karena kita ya pastinya ingin segera mungkin ya dipanggil ke timnas Kita udah beberapa kali gagal untuk menembus tim nasional Argentina Tapi mudah-mudahan ya kalau nggak tahun depan lah ya mungkin ya target kita Kalau nggak ada panggilan tim nasional juga di tahun depan tuh artinya ya bisa dibilang mungkin kita gagal kali ya Karena target gue sih ya bermainnya cuma 3 musim doang Dan target utamanya tentu saja World Cup ya untuk membawa Argentina menjadi juara Tapi ya kita lihat aja nanti maksudnya Oke kita akan fokus aja dulu ke pertandingan pertama kita menghadapi Hirinpen Dan kita akan bermain Kita lupa pastinya Kok golo kali Uh bagus sekali dicuri oleh Tiago tadi Nice kembali kali ini Good job Ayo Melon ya Gue agak lupa di main kitab ke Di Sudoan kali ini Dan Freeze Bagus sekali di Sudoan Masih lagi di Sudoan lagi pada Tiago Kamu masih Tiago Tahan berlalu di Tiago Balik pada Thomas sana Tiago Messi Junior Masih Tiago Balik pada Riz Sudoan Aduh terlambat tapi tadi Riz Sudoan Untuk memberikan true ball ke Tiago ya Oke Doan Panhao Oke namanya menarik nih Kayak nama-nama main Vietnam gitu ya Oke Apakah benar main Vietnam Kita akan Cari tahu nanti ya Setelah pertandingan ini Oke Eh juga Bagus sekali jadi dicuri oleh Dampis ya Kamu di Sudoan Thomas Balik pada Riz Sudoan Dampis sudah lari itu Lama tadi bermain-main di tengah Ya Iago Messi Junior Langsung ke depan Pada Melon Ayo Daniel Melon Bagus sekali Kasih ke Aduh Tuh kan Banyak kan main-main bola sih Jadinya Gak liat kan Pergerakan dari Tiago Messi Ayo dong Fokus Guterres Kasih kepada Rien Thomas Riz Sudoan Thomas lagi kali ini Rodrigo Eh Guterres Gila Oh sih Dari dulu ya Kebingung kan Kadang warna Guterres Menurut 3 Oke bagus sekali kali ini Tiago Messi Junior Astaga Oke Masih ini 35 kali ini Skor masih Imbang kosong-kosong ya Tiago Masih gagal kali ini Diambil penggul Diambil penggul Firman Masih Firman Kalimu hasil bola Ejuk Atau Ejuk Firman lagi kali ini Firman Oke nice Dicuri oleh Thomas Kecap Dan Fris Pada Thomas Ayo jangan main-main di belakang Sabar Tapi tetap harus Tidak membuat kesalahan Melon kali ini Aduh Kontrolnya Melon Astaga Ini kenapa Pemain kita pada Aneh ya Di pertanyaan kali ini Entah kenapa Gue sih merasakan Ada sesuatu yang Tidak biasa Kita temukan Biasanya kita bermain Dengan umpan-dumpan pendek Yang Akurat Tapi di pertanyaan kali ini Kayaknya umpan-dumpan kita Agak sedikit ngawur Bahkan Terlalu sering juga Kehilangan bola ya Oke kali ini Tiago Messi Junior Oke nice Tiago Tahan dulu mungkin Tiago nice Masih Tiago Ketengah mungkin Kita berumah disana Oke ketengah lagi Oke masih cukup sulit ya Buat Melon Dan yes Itu dia guys Half time result Dan skor masih Ibang kosong-kosong ya Tidak terlalu Banyak peluang Yang terjadi Di peper pertama Dan ini aja Tiago Messi Langsung Di Menjadi sorotan dong Karena penampilannya Di peper pertama Memang tidak terlalu Menonjol ya Meskipun Secara manager Oh my god rating Ya bukan Maksudnya secara match rating Ya cukup lumayan cuy 7,4 kan Tapi Penampilannya masih disorot tuh Kita harus bermain Lebih baik lagi Berarti Oh berbahaya kali ini Oke nice Bagus sekali Anastol Yuk Masih langsung Jepada Tiago Messi Junior Nice Leads to the one Pada Tiago lagi Witeres Kemudian Witeres Back pada Tiago Bagus sekali itu Nice Thomas Danpris kali ini Leads to the one Back pada Danpris Masih Danpris Oke Lalu bisa tarik Ketengah sih Banyak kali ini Serang dari PSP Noven Thomas Pada Tiago Messi Junior Yang coba Mengontrol pertandingan Thomas lagi Tadi Tisudoan Masih Tisudoan Coba melewati Dua main Bagus sekali Kali ini Tiago Messi Junior Tiago Melewat Setu main Masih Tiago Sama Suiting Tiago Sayang sekali Tadi Tisudoan Dan juga Tiago Messi Messi Junior Yang Terobosannya Masuk otak Pinang hati Dan usahanya Membentur besar Gawang Masih naik 73 kali ini Serangan dari Hiren Berbahaya Oke Good Masih diantisipasi Yang baik Oleh Kapten Tim Kita Giver Lestal Langsung Jauh Kedepan Dia Siapa Itu Jumelan Oke Dapat Salah Nice Tiago Tarik Belakang Dia Pada Guterres Tiago Messi Junior Dan Anyway Di tengah Udah Masuk Rosario Terlalu Lama Dampris Sudah Sulit Itu Buat Tiago Untuk Bergerak Lagi Kan Aduh Sayang Banget Firman Ada Out Oke Nice Ayo Tiago Messi Junior Kali Tiago Good job Pada Di Sudah Di Tiago Messi Di Sudah Lagi Di Tiago Nice Ini dia Tiago Messi Junior Masih Tiago Ayo Tiago Bisa Ketengah Mungkin Oke Siapapun Di Tengah Kasih Melan Shooting Aduh Gak Jelas Maksudnya Melan Tadi Udah Banyak Banget Kan Pemain Tengah Seharusnya Bisa Kontrol Sedikit Ditarik Luar Digantikan IH Taren Oke Menarik IH Taren Akhirnya Main Juga Meskipun Dari Bapu Cadangan Oke Nice IH Taren Di Tiago Tiago Ayo Dapet Tiago Nope Masih Sulit Firmen Masih Firmen Disana Masih bola Kali ini Depannya Ada Out Guard Ayo Tutup Siapapun Disitu Over the top Dia Offside Oke Good Bahaya Banget Pemain Kita Gak Gimana Gua Sih Gak Merasa Ada yang Kurang Kembalan Tari Keluar Digantikan Oleh Mitrok Lu Ya Terus Sekali Aduh Sudah Masuk 87 Masih Imbang Kosong Dan Sayang Tadi Peluang Emas Dari Tiago Masih Membentur Tiang Lagi Masih Belum Beruntung Tiago Di pertanyaan Kali Ayo Fokus Tiago Messi Junior Lari Sedang Fis Astaga Papa Coba Gak Jelas Banget Oke Masih Dapet Tapi Oke 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 Langsung Bicycle Kick Di Pehujung Bapak Kedua Dan Itu Dia Full Time Result Dan Kita harus Tuas Imbang Kosong Kosong Padahal Kita Bermain Di Market Kita Sendiri Si Di Ternyata Kita Tidak Berhasil Ya Merai Hasil Maksimal Meskipun Kalau Secara Match Rating Lumayan 8,8 Apakah Ada Kritikan Untuk Seorang Thiago Messi Junior Gue rasa Ada Ya Kalau Nilai Kita Masih Di Bawah 9 Biasanya Ada Sik Shooting Kita Dianggap Off Target Kalau Kena Tiang Dan Tentu Sekali Dua Kritikan Losing Possession Dan Giving Possession To Your Opponent Oke Jadi Gue rasa Itu Satuan Sama Kali Sikup Menarik Oke Udah Lah Ayo Mungkin Di pertandingan Dikkat Kita Lebih Fokus Kita Lakukan Trading Session Dulu Mungkin Ya Karena Sekarang Sudah 78 Cuy Eh 77 Sedikit Lagi 78 Mungkin Satu Kali Pertemuan Lagi Kita Bisa Naik 78 Sih Operating Dari Tiag Messi Junior Dan Gue Rasa Kalau Udah Menyentuh Angka 80 Kemungkinan Besar Bisa Sih Ya Kita Dipanggil Ke Tim Nas Dan Ya Gue Sih Ini Sudah Masuk Bulan November Kemungkinan Besar Kita Sebentar Lagi Masuk Ke Bulan Desember Dan Dan Di Bulan Januari You know Itu adalah Busa Transfer Jadi Gue Berpikir Gue Akan Mencoba Untuk Masukkan Tiago Messi Junior Ini Ke Transfer List Atau Gue Minta Di Transfer Tapi Gue Akan Lihat Dulu Kalau Tawarannya Dari Klub Middle Kalau Top Para Apa Gue Rasanya Agak Sulit Ya Mungkin Saat Ini Yang Klub Middle Itu Klub Middle Tapi Apa Namanya Mempunyai Apa Namanya Prestasi Yang Cukup Bagus Kayak A9 Mungkin Kayak Arsenal MU Itu Kan Tim Yang Saat Ini Lagi Bisa Dibilang Tim Yang Bagus Tapi Saat Ini Belum Bisa Menunjukkan Performa Yang Bagus Gitu Maksud Gue Dan Juga Mungkin Kalau Tim Tim Di La Liga Kayak Mungkin Sevilla Itu Bisa Sevilla Valencia Kemudian Di Apa Namanya Klub Diga Jerman Mungkin Itu Pasti Menarik Kalau Kita Bermain Di Jerman Pasti Pengen Petawaran Di Jerman Kalau Dari Tim Yang Ya At least Bermain Di UEFA Di Europa League Tapi Kalau Tidak Bermain Di Europa Liga Tidak Akan Gue Terima Tapi Kalau Untuk Tim Tim Ya Yang Gue Bilang Tadi Kalaupun Tidak Bermain Di Europa League Maksudnya Ya Udah Tidak Masalah Tidak Pengen Tiago Menjadi Salah Satu Pemain Yang Seperti Ayah Yang Bisa Dibilang Sebagai Legenda Yang Mempunyai Loyalitas Yang Sangat Bagus Jadi Gue Tidak Pengen Tiago Seperti Karimot Egy Yang Di Karimot Egy Kita Bahkan Tiap Musim Bahkan Di Pertengahan Musim Kita Udah Pindah Jadi Oke Mungkin Ini Untuk VSP Sebagai Batu Loncat Pertama Kita Seperti Itu Maksud Gue Oke Tapi Kita Fokus Ke Pertandingan Kali Ini Kita Menghadapi Sporting Sporting Dispon Pertandingan Kali Ini Semudahan Kita Bisa Kembali Merai Hasil Positif Setelah Kita Sempat Dikalahkan Di Europa League Menghadapi Lins Dan Untungnya Di Pertandingan Episode Kemarin Karena Ya Apa Namanya Seven Tapi Game Record Crash Akibat Ya You know Yang gue Sebutin Di Awal Jadi Ya Terpaksa Kita Harus Lanjut Oke Dan Ini Dia Pertama Pertandingan Sporting Lisbon Menghadapi PSP Hendoven Di Ini Kayaknya Group Stage Terakhir Terakhir Di Group Stage Atau Kelima Aduh Gue lupa Terlihat Nanti Oke Luis Pelipi Kali Ini Masih Luis Pelipi Di Sana Kalipada Dombia Masih Dombia Coba Ditutup Oleh Bruma Sana Yuk Bruma What Yes Nice Bagus Kali Bruma Yuk Aduh Ambil Lagi Plata Tapi Ada Ristopski Daripada Plata Offside Oke Nop Onside Ternyata Dombia Tengah Dia Pada Batalia Di Sana Masih Berbahaya Tadi Oke Dapat Kali Tiago Messi Junior Ayo Siapa ini Thomas Oke Good Ayo Thomas Masih Belakang Dia Arik Lagi Oke Guterres Kali Ini Lebar Pada Ricardo Rottigas Tiago Messi Junior Guterres Di Sudawan Balik Pada Thomas Tiago Messi Junior Lagi Kali Masih Bola Bagus Kali Guterres Kasih Pada Tiago Oke Terlepas Kali Tiago Bisa True Ball Daniel Melon Suiting Wow Nice Dan Itu Dia True Ball Yang Dimanfaatkan Dengan Baik Kali Ini Oleh Seorang Daniel Melon Wow Dan Lagi Tiago Messi Junior Berhasil Membuat Asis Meskipun Belum Berhasil Mengetek Goal Tapi Membuat Asis Adalah Sesuatu Kebanggaan Sendiri Juga Karena Kita Berhasil Membuka Ruang Dan Haknya Kita Gara Gara Ini Dikritik Di pertandingan Pertama Tadi Kita Tidak Bisa Memberikan True Ball Yang Matang Meskipun Ada True Ball Tapi Istilahnya Tidak Terlalu Sesempurna True Ball Seperti Ini Langsung Bisa Striker Kita One On One Dengan Keeper Segala Macem Kali Ini Masih Kemudian 24 Setelah Dari Sporting Ada Dobia Di Sana Aduh Rodriguez Aduh Guterres Kok Diam Aja Crossing Ketengah Oke Nice Untung Stol Dukcap Wendel Oke Good Bagus Sekali Dumfries Setipun Menghasilkan Corner Kick Tapi Percobaan Yang Cukup Bagus Dari Dari Dumfries Oke Nice Clear Bagus Wendel Bahaya Kali Ini Ada Coach Di Coach Shooting Tiang Bahaya Sekali Ayo Guterres Langsung Ada Berumah Di sana Tiago Lari Oke Good Tiago Messi Junior Tapi Belum Punya Kecepatan Cukup Bagus Dia Masih Di Sekitar 78 79 Speed Dari Atau Ketepatan Dari Seorang Tiago Oke Bagus Sekali Aduh Hampir Oke Masih Belum Berhasil Tapi Acuna Masih Acuna Masih Bola Tidak Ada Menutup Ayo Dampris Tarik Masih Wendel Kali Masih Bola Coba Tutup Tomas Oke Tomas Bagus Kali Ucap Yuk Tiago Kali Nice Come on Bisa Melebar Mungkin Pada Rodriguez Diteres Pada Rodriguez Tiago Messi Junior Ini Dia Masih Tiago Masuk 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 Masih Belum Bisa Untuk Mencetak Goal Dan Itu Sih Keputusannya Sangat Tepat Menurut Gua Dan Melon Juga Cukup Bagus Untuk Menarik Salah Satu Back Lawan Tadi Sehingga Membiarkan Tiago Messi Junior Terus Masuk Ke Area Penalty Tapi Sayang Banget Finisinya Masih Bisa Ditepis Tom Aduh Come on Dombia Kali Nih Radu Spell IP Spell IP Oke Masih Belum Berhasil Batalia Di Sana Masih Wendel Masih Wendel Masih Bola Oke Good Yuk Diseroan Buang Aja Oke Agak Sedikit Panik Tadi Ini Belakang Kita Wendel Dan Vieto Masih Wendel Pada Vieto Lagi Vieto Ini Salah Satu Wonder Kit Yang Cukup Bagus Masih Vieto Sana Taripada Aguna Aguna Dan Gua Rasa Vieto Ini Kayaknya Sebentar Lagi Bakal Menjadi Pemain Incaran Top Oh Stand Position Ngapain Astag Guys Kadang Gua Bingung Sumpah Padahal Posisi Gua Standar Tidak Terlalu Masuk Penalty Dan Juga Gua Tidak Terlalu Kedepan Banget Ya Karena Posisi Kita Serang Tapi Langsung Stay In Position Malas Banget Ya Tapi Game Udah Diatur Kayak Gitu Ya Udah Script Tid Seperti Itu Ya Mungkin Benar Lagi Ya Kan Berbahaya Kali Shooting Oke Anastol Good job Lagi-lagi Anastol Menelamatkan Gawang Kita Hampir Saja Oke Minit 61 Kali Ini Balis Ranar 14 Masih Berhenti Kayaknya Mereka Menyerang Wendel Masih Wendel Ketengah Kali Ini Masih Ada Oh Oke Kira Gak Dapat Tadi Oke Tiago Messi Junior Kasih Pada Bukan Tiago Maksudnya Oke Kali Ini Tiago Nice Terubal Dia Pada Riz Doan Bagus Kali Melon Over the top Maksudnya Tapi Terburu-buru Seperti Biasa Langsung Aja Padahal Bisa Tahan Dulu Nanti Tiago Lagi Lari Tadi Masalah Tidak Kenceng Maksudnya Pelata Tidak Bisa Dikejar Rodriguez Abis Tami Ayo Pelata Masih Pelata Nice Good job Fair Dibuang Oleh Rodriguez Nice Sudah Masuk 70 Anyway Dan Guterres Terkluar Dijikan oleh Henrik Si Botak Si Botak Pelata Kali Masuk Bola Masih Pelata Deganggu Deganggu Berumah Di sana Ristofsky Heman Berumah Ayo Tutup Terus Bumah Crossing Yang Tengah Good Bagus Sekali Di seduan Kali Ini Nice Pada Tiago Masih Ada Tiago Macy Senior Pistaminanya Habis Sayang Banget Melon Pada Tiago Mungkin Terlambat Oke Tiago Kali Ini Masih Bola Tiago Udah Lebar Dulu Mungkin Good Ada Rodriguez Masih Rodriguez Ayo Crossing Ketengah Rodriguez Tidak Ada Teman Itu Juri Masih Ada Dan Fries Kali Ini Dan Fries Crossing Kita Lihat Terlalu Terburu Buru Lagi Membuang Bola Bola Kita Secara Percuma Sayang Banget Dan Secara Possession Kita Jauh Banget Di 9 Paling 41 Gila Possession Kita Menghancur Banget Di pertanyaan Kali Ini Karena Kita Dapat Bola Buang Bola Buang Kadang Kita Tidak Menghasil Bola Dengan Maksimal Oke Acuna Kali Crossing Dia Ketengah Oke Good Cuman Sudah Kelihatan Saja Oke Masario Tarik Aduh Oke Dapat Berumah Di Tiago Di Tiago Kedepannya Melon Astaga Kagak Lagi Dihilang Bola Lagi Kita Ayo Batalia Lata Oke Nice Cuman Fokus Tinggal Lebih Kurang Pertanian Lagi Pertanian Normal Oper Top Ini Di Tengah Oke Good Cuman Ada Tiago Terubol Astaga Jalai Wadong Terubol Terubol Di Tiago Jarang Jarang Ya Kan Apa Karena Stabilanya Sudah Habis Tuh Aduh Oke Pertop Kali Ini Pertop Bahaya Ini Pemain Yang Harus Kita Waspadai Pieto Berbahaya Pieto Sudah Masuk Tengah Tidia Pieto Ayo Siap Apun Di Sana Oke Nice Safe Tengah Ucap Aduh Gitu Menarik Ya Pemain Sangat Menarik Oke Dan Masuk Ya Pak Gue Lupa Namanya Hamers Dan Oke Kita Langsung Main Kita Bukan Main Kita Lihat Aja Ya Tinggal Oh Hamers Tanggal Satu Menit Doang Kan Bersasih Bisa Untuk Bertahan Ayo Batalia Kali Ini Nomor Defense Nanti Offset Masih Onset Oke Uuu Peripi Shooting Uuu Offset Ya Kira Pelanggaran Atau Apa Agak Sedikit Panik Oke Offset Untungnya Tipis Cuma Sangat Berbahaya Yaudah Buang Aja Cuy Buang Aja Kali Udah Habis Misalnya Udah Lewat Jauh Jauh Aja Udah Jauh Jauh Dapet Dan Ya Itu Dia Guys Putem Wisel Dan Kita Berhasil Memutik Kemenangannya Skor Yang Cukup Tipis 1-0 Dan Satunya Goal Berhasil Dicetak Oleh Daniel Melon Memanfaatkan Perubah Atau Asis Dari Seorang Thiago Messi Junior Meskipun Di Pertandingan Atau Di episode Kali Ini Khususnya Thiago Belum Bisa Dibilang Tampil Maksimal Sini Gue Tapi At Liss Ya Udah Kayaknya PSP Agak Sedikit Merubah Strategi Kalau Di Awal Itu Kan Kita Bermain Strategi Dengan Lumpan Pendek Tapi Kita Lihat Di Dua Pertandingan Ini Lumpan Pendek Kita Bahkan Tidak Bekerja Sama Sekali Dan Langsung Merubah Menjadi Lumpan Lumpan Ya Ala Indra Safri PPJ Penek Panjang Dan Oke Kita Berarti Akan Ada MSG Terakhir Menghadapi Rosenberg Kayaknya Kita Belum Menghadapi Rosenberg Tapi Kita Sudah Dipastikan Lolos Anyway Oke Dan Kita Menghadapi FC Eamon Dan Siapa Itu Di Tanggal 7 Ada Rosenberg Di Tanggal 12 Betul Sekali Ada Sekitar 6 Met Di Bulan Desember Dan Ya Kayak Gue Akan Memutuskan Untuk Meminta Transfer Untuk Seorang Tiago Messi Di Bulan Januari Oh Yes Mungkin Sekini Episode Kali Ini Seperti Biasa Klik Like Comment Dan Jangan Lupa Subscribe See you In The Next Video Bye Bye